Halo kofren, nah disini ada soal, yuk kita kerjakan bersama-sama, pasti bisa Ini ada gambar segitiga ya kofren, yaitu segitiga KLM Nah, jika sudut M dan sudut L sama besar, tentukan besar setiap sudut pada segitiga tersebut Disini apa sih sudut itu? Sudut adalah bangun yang diapit oleh dua garis Jadi disini, sudut K itu letaknya disini Jadi dia itu ada dua garis yang saling berpotongan Ini membentuk sebuah sudut Nah, disini kita tahu bahwa segitiga KLM adalah segitiga siku-siku Dengan sudut siku-sikunya itu di K Jadi sudut siku-siku itu sudut yang tegak lurus Membentuk seperti ini Dan kita tahu bahwa besar sudut siku-siku adalah 90 derajat Jadi sudah kita dapatkan besar sudut K adalah 90 derajat Nah, diketahui pada soal sudut M dan sudut L sama besar Yang perlu kita ingat, sedangkan sudut L dan M besarnya adalah masing-masing Ini kita ingat itu total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat Maka bisa kita cari sudut L dan M ini Yaitu total sudut dalam segitiga dikurangi sudut siku-siku per 2 180 derajat dikurangi 90 derajat dibagi 2 Yaitu 90 derajat dibagi 2 Nah, disini hasilnya 45 derajat Jadi bisa kita simpulkan besar sudut K adalah 90 derajat Besar sudut M itu disini letaknya yaitu 45 derajat Dan besar sudut L adalah 45 derajat juga Jadi hasilnya adalah ini Hore, kita sudah selesai mengerjakan soalnya Tetap semangat ya, kofren